Hai no skimmer klep-klep cuma pakai kapas dan aseman kumpul laut aseman ini Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman itu jumpa lagi dengan saya jemilir pipi Oke pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara perawatan atau maintenance aquarium laut sederhana kebetulan kali ini saya sedang di rumah pelanggan saya dan sekarang adalah jadwal rutinan untuk maintenance ya tiap dua minggu sekali saya ke rumah pelanggan ini untuk melakukan keperluan maintenance ya sebelumnya apa saja yang saya bawa untuk atau alat-alat apa saja yang saya bawa untuk keperluan maintenance ada beberapa ya yang pertama saya selalu bawa test kit dari Redsea tapi ini bukan promo atau endorse ya ini saya pilih sendiri saya pakai Redsea teman-teman untuk tes kitnya ini ada Redsea untuk tes nitrat apa itu nitrat nanti ya saya jelaskan di video berikutnya yang jelas ketika saya saya maintenance atau perawatan akuarium di pelanggan saya selalu bawa tes kit ini nitrat kemudian ada fosfa dari Redsea dan amonia ya kemudian untuk pergantian air saya disini tidak menggunakan air laut asli tapi menggunakan garam teman-teman kebetulan disini saya pakai Redsea yang sudah saya kemas saya jual eceran kemudian ada juga refraktu teman-teman refraktu ini penting saya pakai yang masih manual ya masih belum mampu untuk beli yang otomatis saya pakai manual ini refraktu meter untuk cek kadar garam jadi kadar garamnya tiap hari dikontrol kalau saya disini dua minggu sekali saya kontrol setiap saya ganti air tapi pelanggan saya tiap hari diganti atau dikontrol pakai refraktu ini setiap hari jadi kalau misalkan kebutuhan misalkan akuarium itu isinya terlalu banyak koral jadi lebih baik untuk kadar garamnya itu direng tertentu kalau saya pakai yang dua lima teman 10-25 kalau yang ikan itu masih bisa payo atau lebih asing masih bisa kemudian selanjutnya bisu bisu ini untuk bersihkan akuariumnya airnya ya oke seperti apa keseruan rutinitas saya maintenance atau perawatan akuarium laut ini ikuti terus ya oke teman-teman ini sekarang kita sedang di rumah pelanggan ya kebetulan pelanggannya sedang keluar jadi saya ini pasrahkan ke saya untuk sekaligus menjaga ya ini akuariumnya akuariumnya kecil teman-teman ukurannya 70 ini 70 cm x 40 x 40 ya ini saya dua minggu sekali rutin untuk maintenance akuarium laut ini teman-teman ini kebetulan ada beberapa yang dead atau meninggal ya di waktunya ganti saya kebetulan juga bawa beberapa koral untuk ganti yang sudah mati ini ini saya bawa koral ada ada polip button dan apa tadi ya karang kuku cabang ini isinya ada blasto merah disini ini pastu merahnya waktunya meninggal ini ya kontraknya habis ini ada siwalan belum meker teman-teman karena disini untuk lampunya saya pakai spektra ya disini ya pelanggan intanya spektra karena pelanggan saya sibuk jadi minta-minta yang otomatis untuk koralnya isinya yang paling bagus ini yang saya suka ini awet hiu merah ini ya ini ada hiu hijau sudah ada yang rontok sedikit tapi ini awet ini kurang lebih lima bulan ada disini masih hidup itu ada yang beberapa yang meninggal ya itu perlu diangkat hiu cabang itu hiu cabangnya meninggal itu karena jamurnya merambat ke hiu cabang itu ada batu hiu cabang juga disini ya ini karang kuku teman-teman karena kukunya sehat ya oh sorry ini karang anemon ini bukan karang cabang bukan anemon cabang ini karang anemon mati Hai untuk ikannya ada berapa ya ini ada burung laut sehat burung lautnya ngamain termasuk Hai nemu ini yang paling lama ini karena korang ini sebelumnya eh disahaya ini sebenarnya agam saya pribadi teman-teman dibeli oleh pelanggan ini kurang lebih satu tahun lebih ini yang nemu dua ini itu ada ada petana kuning keliling liris ini aku arumnya belum dibersihkan ya teman-temannya jadi kotor ini depan ini harus dibersihkan ikuti terus ya bagaimana cara maintenance nya oh ya saya jelaskan dulu ya disini akuarium ini tidak pakai skimmer teman-teman ya tidak pakai skimmer filtrasinya hanya menggunakan ala kadarnya yang tinggi maaf ya isinya amburadol ini mas ya karena ini akuariumnya sementara teman-teman entah lagi bakal ganti akuarium yang lebih besar cuma pakai kapas yuk kapas kebawah kapas kok sama ini cember kedua ini pakai aseman teman-teman cuma aseman tol ini aseman pakai lampu lampunya juga ala kadarnya ini akuarium pribadi saya sebenarnya kan dibeli jadi sementara pakai ini dulu nanti kalau rumahnya sudah jadi baru diganti akorm yang besar katanya begitu ini karena rumahnya masih ini ya masih di renovasi belum selesai jadi apa namanya belum ada tempatnya ya tempatnya itu masih dipikirkan lah sama orangnya tahu mau ditaruh dimana rencananya sih katanya sekitar 2 meter lah maunya yang yang orang nanti yang baru untuk makan ikannya saya pakai siwet ya siwet ekstrim di sini ini favorit ikan kalau saya di rumah malah pakai pakai apa ya pakai jika pakai cupang itu ya peletnya cupang lebih murah tapi ikan juga tapi jangan ditiru teman-temannya kalau bisa akorm laut itu ikannya ya pakai ini siwet ini bagus ada lagi yang lebih mahal ya jadi itu teman-temannya kalau teman-teman bilang akorm laut itu mahal terus susah itu hanya mitos teman-temannya buktinya ini ini akorm ini sudah dua tahun di saya maksudnya di saya satu tahun dan di beliau ini yang sekarang ini satu tahun loh Mas yakin dua tahun atau satu tahun tapi kok bersih Mas belakang itu Mas kok enggak ada lumut-lumutnya Iya saya tiap dua minggu sekali ini rutin saya bersihkan teman-teman jadi saya bersihkan terlalu lumutnya itu jadi enggak ada yang namanya lumut-lumut hijau atau koralin alga itu enggak ada muncul di sini munculnya hanya di left rock itu saya di sini sekarangnya pakai dead rock dulu ya tapi di sini sudah beberapa sudah muncul koralinnya merah-merah gitu ya mohon maaf ini masih belum jelas ya karena mau saya bersihkan nanti kalau sudah bersih baru kita lanjutkan lagi atau lebih jelas lagi nanti videonya jadi begitu ya akorm ini tidak pakai skimmer murni no skimmer no skimmer klub-klub cuma pakai kapas dan aseman rumput laut aseman ini buktinya ya koral hidup teman-teman ini sudah koralnya sudah ada yang tahunan yang ini yang terutama yang jamur ini jamur semangka ini sudah satu tahun manak-manak ini teman-teman ini anaknya ada di sini ada yang situ ini jamur semangka eh sorry ini iya jamur mangkok ini teman-teman jamur mangkok besar anaknya ada satu malam itu dibawah ini kayak mangkok gitu ya ikannya juga ada yang lama-lama juga yang berlama itu Nemo ini cabungan ini cabungan juga lama ini ini karena kuku saya potong taruh di sini oke lah kita lanjut dulu bersihkan dulu ya tonton terus teman-teman oke teman-teman sekarang kita lakukan ya kegiatan maintenance skimmer yang pertama kita bersihkan dulu kacanya kacanya dan pasirnya dulu kita cek apakah banyak lumutnya atau tidak jadi kita bersihkan dulu ya kacanya ya nah ini saya disini lebih suka pakai spon ini ya pakai spon lebih cepet sebenarnya ada magnet ya tapi saya magnetnya ketinggalan dirumah jadi yang pembersih magnet itu ketinggalan jadi pakai spon aja nggak apa-apa jika dioboh-oboh si aliennya biar bersih sekalian soalnya nanti sekarang ganti air oke teman-teman angkornya sudah dipersihkan sekarang waktunya aklamasi karena saya bawa beberapa koran disini ada ini ada polip buton satu dan ini ada sarang kuku ya sarang kuku kita aklamasi dulu aklamasi seperti apa aklamasi itu ya kayak dikambangkan gitu di agarium utama ini seperti ini tujuannya apa aklamasi tujuannya biar suhunya itu sama temen-temen suhu antara air di angkorong ini dan suhu di plastik itu ya air di plastik itu biar sama paling tidak lima menit lah biar gak stress orangnya nah ini dia proses aklamasinya kalian tidak membutuhkan waktu lima menit agar suhunya sama antara di plastik dan di angkorong ini oke ikannya sehat-sehat ini ya kemarin katanya ada laporan satu ikan melompat kemarin ada ikan cantiknya satu disini ikan cantiknya melompat karena digejar-gejar sama keling liris waduh ternyata keling lirisnya tuh jahat teman-teman jadi ikan cantiknya lompat oke ini korang yang sudah saya bewa tadi oleh baton teman-teman oleh batonnya warnanya hijau tapi pinggirnya agak ungu-unguan ini korang kukunya sepertinya ini butuh kita pangkas ya karena untuk olip batonnya ini alasannya gede teman-teman jadi harus dipangkas dulu biar gepeng lah sedikit terus untuk karang kukunya ini kita potong-potong ya langsung kita selipkan di dead rock atau left rock nya ini bersihkan aja sekalian langsung gini kayak polip ini polipnya karena sakit ya ketutup lumut bersihkan aja sekalian waduh ada yang batai kita bersihkan ya pakai tang saya pakai tang kecil gini untuk mengkas koral-koral yang ini dipakai terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.